TNI Purnawirawan, Tahi Bonar Simatupang atau yang lebih dikenal dengan nama TB Simatupang, lahir di Sidi Kalang, Sumatera Utara, 28 Januari 1920. Adalah seorang tokoh militer di Indonesia. Bonar, nama kecil Simatupang, dilahirkan di Sidi Kalang, sekarang jadi ibu kota Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang amtenar bernama Sultan Mangaraja Soduan Simatupang dan ibunya bernama Mina Boru Sibutar. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf, PTT, Post, Telepon & Telegraf, yang sering berpindah tempat tugas, mulai dari Sidi Kalang pindah ke Siborong-Borong, kemudian ke Pematang Siantar. Bonar menempuh pendidikannya di Sipematang Siantar dan lulus pada 1934. Ia melanjutkan sekolahnya di Mulo, Dr. Nomen Senditarutung pada tahun 1937, lalu ke AMS di Salemba, Batavia dan selesai pada 1940. Saat bersekolah di Batavia, Bonar terbilang siswa yang pintar, termasuk fasih berbahasa Belanda. Saat belajar sejarah, Bonar pernah mendebat guru sejarahnya hingga dia diusir, karena gurunya dianggap terlalu merendahkan kemampuan bangsa Indonesia. Gurunya tersebut, Menerha Ances, menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda tidak mungkin bersatu mencapai kemerdekaan karena perbedaan besar di antara suku-suku, dan bahwa penduduk Hindia Belanda tidak mungkin membangun tentara yang modern untuk mengalahkan Belanda karena fisiknya yang pendek tidak mengizinkan untuk tentara yang baik. Bonar menyatakan bahwa Menerha Ances telah menyebarkan mitos yang ketidakbenarannya akan dibuktikan sejarah selanjutnya. Direktur sekolah, Menerha An, seorang calvinis yang taat, memberikan nasihat padanya agar dalam mengemukakan pendapat diusahakan tidak menyakiti hati orang lain. Semula Bonar merasa nasihat itu adalah nasihat orang yang berjiwa kolonial. Namun di kemudian hari, si Matupang merasa andaikan dia menerima nasihat direkturnya lebih sungguh, mungkin dia tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan selanjutnya. Pada bulan Mei 1940, negeri Belanda diinvasi oleh pasukan Nazi Jerman, Angkatan Darat Kerajaan Belanda, KL, Koning Lijek Lager, dibubarkan dan senjatanya dilucuti. Demikian pula Akademi Militer Kerajaan, KMA, Koning Lijek Kemiliter Reacademie, dibereda dan diungsikan ke Bandung, Hindia Belanda. Bonar yang baru usai menyelesaikan pendidikan menengahnya di AMS Batavia, memutuskan mengikuti ujian masuk KMA untuk membuktikan ucapan gurunya tentang mitos orang Indonesia tidak akan pernah merdeka dan tidak bisa membangun angkatan perang tidak benar. Bonar lulus KMA pada tahun 1942 dengan mendapatkan gelar Taruna Mahkota dengan Mahkota Perak karena dinilai berprestasi khususnya di bidang teori. Rekan seangkatannya di KMA antara lain Ahan Nasution dan Lex Kawilarang. Pada masa itu, menurut Nasution, Bonar sudah membaca dan mendalami buku tentang perang karya Karl van Klauswitz. Dalam pertemuan alumni, biasanya Bonar yang paling banyak bicara dan memberikan analisis-analisis. Bahkan menurut Kawilarang, seandainya Bonar orang Belanda, dia pasti akan mendapatkan mahkota emas. Tak lama kemudian, balat tentara kekaisaran Jepang mengilvasi Hindia Belanda hingga menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Bonar menikah dengan Sumarti Budiarjo yang merupakan adik dari teman seperjuangannya Ali Budiarjo. Pasangan ini dikaluniai empat orang anak, yaitu Tigor, Toga, Syaji, dan Ide Apulia. Salah seorang diantaranya meninggal. Ia dikalunia empat cucu, yaitu Satria Mulaha Bonaran, Larasatidamria, dan Kezia Sekarsari, serta Hiskiat Wahbadia. Karir militer Bonar diawali saat diterima menjadi kadet di KMA, Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama dua tahun, Bonar pun lulus sebagai perwira muda. Namun belum sempat ditugaskan di KNIL, Koningli Jekai Netherlands Indis Cileger, pasukan Jepang merebut kekuasaan di Hindia Belanda dan KNIL pun dibubarkan dan senjatanya dilucuti. Bonar dan beberapa temannya sesama perwira peribumi direkrut Jepang dan ditempatkan di resimen pertama di Jakarta dengan pangkat calon perwira. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bonar bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kemudian turut bergerilia bersama Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman melawan pasukan Belanda yang berniat menguasai kembali bekas koloninya tersebut. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, ia pun diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, WAKASAP RI pada tahun 1948 hingga 1949. Dalam kedudukannya tersebut, Bonar ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia menghadiri konferensi Meja Bundar, KMB, di Denhoek, Belanda. Misi utama mereka adalah mendesak Belanda menghapus KNIL dan menjadikan TNI sebagai inti kekuatan tentara Indonesia. Ketika Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950, Bonar dalam usia yang sangat muda, 29 tahun, diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI, KSAP, dengan Pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1953. Selama masa jabatannya tersebut, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, di mana terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen. Meriam dihadapkan oleh militer ke Istana Negara, suatu upaya militer untuk menekan Presiden Soekarno. Terbersit kabar juga bahwa Kol. Bambang Supno menemui Presiden Soekarno menyampaikan tekat para Panglima Divisi untuk meminta agar Kol. Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya sebagai KSAD, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Bonar selaku KSAP bersama Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX dan KSAD Kol. Nelaha Nasution menemui Presiden untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan sikap Presiden mengenai usulan Bambang Supno. Presiden Soekarno menyatakan bila itu memang benar dia mempersilahkan diganti. Tanpa ragu Bonar menyatakan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan mendasar. Sistem di Angkatan Bersenjata akan terganggu bila Panglima Divisi bisa meminta KSAD untuk dicopot, dan seterusnya, Panglima Divisi bisa dicopot bila ada pengaduan dari bawahannya. Bonar tegas menyatakan kepada Presiden, selama dia menjabat KSAP, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Presiden Soekarno menghapuskan jabatan KSAP pada tahun 1953 kemudian pada tahun 1954 sampai 1959, Bonar diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan RI setelah non-aktif dari kemiliteran. Bonar menyibukkan diri dengan menulis buku dan mengajar di SSKAD, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat, Sekarang Seskuat, dan Akademi Hukum Militer atau AHM. Dia sangat menyadari waktunya di militer akan segera berakhir. Untuk itu ada hal yang ingin dilakukannya sehingga perannya di militer bisa berlanjut, yaitu dengan menyiapkan doktrin dan kader melalui tulisan dan membekali perwira-perwira di sekolah militer. Akhirnya dia resmi dipensiunkan dari dinas militer pada tanggal 21 Juli 1959 dalam usia 39 tahun dengan pangkat terakhir letnan jeneral. T.B. Sima Tupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 8 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada T.B. Sima Tupang. Saat ini namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan besar di kawasan Cilendak, Jakarta Selatan. Terima kasih.